Assalamualaikum Ceng, gimana kabarnya? Semoga makin hari makin baik ya, Mimin doakan bahagia sentosa abadi jaya. Di video kali ini, Mimin Bedul Hitamanis Mempesona akan merangkum sebuah film yang bergenre action komedi, yang berjudul Endgame dan baru saja rilis Kamari, dibintangi dan disutradari oleh Andi Lau sekaligus. Semoga video ini menghibur walaupun banyak kekurangannya. Dikisahkan, ada seorang pria amnesia yang kehidupannya dimanfaatkan seseorang. Di tengah perjalanan, mengumpulkan puing-puing ingatannya, pria ini dibantu janda muda beranak satu yang akhirnya dimilikinya. Namun saat ia berusaha untuk mendapatkan ingatannya kembali, ia harus menghadapi masalah yang dibuat oleh orang yang memanfaatkan kehidupannya. Penasaran dengan kerumitan ceritanya? Oke, kita langsung aja gas crot ke ceritanya. Film ini diawali dengan pria yang bernama Sijau. Ini bebengetannya. Sijau berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Ia pun sukses dengan profesi itu karena kehidupannya penuh semangat dan disiplin. Adegan dimulai di mana Sijau akan mengeksekusi target pembunuhannya. Dengan tidak sadar, kejadian pembunuhan itu direkam seseorang. Namun Sijau tidak menyadarinya. Sijau yang sudah beres mengeksekusi segera membereskan TKP kejadian dan bergegas pergi dari sana. Di perjalanan, terjadi kemacetan. Dikarenakan sedang ada pemeriksaan oleh pak polisi. Sijau yang kaget segera membelokkan mobilnya ke dalam gang dan pergi. Di sisi lain, seorang pria bernama Chen yang mencoba bunuh diri. Sijau berprofesi sebagai aktor namun takdir tak berpihak kepadanya. Ini bebengetannya. Dikarenakan hidupnya dipenuhi dengan rebahan namun ia ingin sukses seperti orang-orang. Ia berniat mengakhiri hidup dikarenakan merasa kehidupan dan asmarannya gagal. Sijau pun masih ragu dan takut untuk bunuh diri sehingga ia melakukan latihan terlebih dahulu. Nah asnya, bangku yang ia naiki untuk latihan bunuh diri bergeser dan membuatnya tergantung di tali. Namun untungnya tali yang menggantungnya putus sehingga nyawa si Chen masih terselamatkan. Si Chen pun kesal. Namun karena shock, ia berniat mendinginkan pikirannya dengan pergi ke hotel menggunakan pocer gratisan. Singkat cerita, si Chen pun sampai di hotel. Ia tidak dilayani dengan baik karena menggunakan pocer gratisan. Berbeda dengan si Zhou yang membayar cash sehingga dilayani dengan baik. Karena kasihan dengan si Chen, si Zhou pun membayarkan si Chen untuk menginap di hotel malam itu. Cerita berlanjut, si Chen yang kacau pun mandi di pemandian hotel. Karena melamun saat mandi, sabun yang digunakan si Chen jatuh dan terpental. Sabun yang terpental itu terinjak oleh si Zhou yang sedang berjalan. Si Zhou pun terbang dan jatuh lalu pingsan. Barang bawaannya pun berhamburan. Si Chen yang melihat hal itu otaknya traveling, mendapatkan ilham untuk menukar kunci kamarnya dengan si Zhou. Agar bisa mencuri barang-barang mewah dari si Zhou. Orang-orang yang melihat kejadian segera membantu si Zhou dan segera membawanya ke rumah sakit. Hal itu menjadi kesempatan untuk si Chen melancarkan aksinya. Setelah merampas semua barang si Zhou, si Chen pun segera pergi dari hotel menuju mobil milik si Zhou dan berniat membawanya. Di dalam mobil, ia membuka sebuah dompet yang berisi banyak uang. Ia pun senang dan berniat menggunakannya untuk membayar hutang. Si Chen pun segera pergi dan membayar hutang-hutangnya. Terakhir, ia membayar hutang kepada mantannya yang membuatnya patah hati. Namun si Chen tambah patah hati setelah mantannya mengundangnya ke pernikahan. Ia pun membuat mantannya menyesal dengan memberikan banyak uang. Hal itu tak merubah apapun, malah membuat si Chen tambah galau. Si Chen pun bergegas kembali ke mobil sambil bersedih. Namun ia tersenyum seketika setelah menemukan uang di dalam sebuah kantong kertas. Dan berniat menjenguk si Zhou yang sedang dirawat sembari mengantarkan makanan. Dengan berpura-pura menjadi orang yang menyelamatkannya. Ternyata si Zhou mengalami amnesia sementara. Si Chen yang mengetahui hal itu segera memberikan identitasnya. Agar si Zhou berpikir bahwa ia adalah si Chen. Si Zhou hanya berterima kasih dan mengiyakannya karena mengalami amnesia. Si Chen pun segera membayarkan biaya rumah sakit si Zhou dan pergi. Si Zhou pun segera pulang. Di perjalanan ia memikirkan harus kemana karena masih tidak mengingat apa-apa. Tiba-tiba mobil yang ngebut menghajar genangan air dan menciprati si Chen yang sedang kebingungan. Pengendara mobil itu adalah Nonali, seorang jana beranak satu. Ini bebengetannya. Nonali pun berhenti untuk meminta maaf kepada si Zhou dan berniat mengantarnya pulang. Di perjalanan ia baru mengetahui bahwa si Zhou amnesia. Si Zhou pun memberikan identitas yang diberikan oleh si Chen kepadanya. Sehingga Nonali mengetahui alamat rumah si Zhou. Setelah sampai di lokasi, si Zhou pun berterima kasih dan memberikan buah yang ia bawa kepada Nonali. Si Zhou pun segera mengecek tempat tinggalnya namun ia kaget tempatnya sangat kumuh dan seperti kapal pecah. Yang lebih kaget lagi, ia melihat Nali bekas percobaan bunuh diri. Si Zhou pun sedih dan berpikir kenapa ia mencoba bunuh diri saat belum amnesia. Padahal yang mencoba bunuh diri adalah si Chen. Di perjalanan, Nonali melihat barang si Zhou yang tertinggal dan segera balik arah untuk mengembalikannya. Sesampainya di rumah si Zhou, ia dikagetkan dengan keadaan tempat si Zhou yang seperti kapal pecah. Dan terdapat tali bekas percobaan bunuh diri. Nonali pun segera mengembalikan barang si Zhou yang tertinggal. Saat akan pergi, tiba-tiba datang pemilik rumah yang marah-marah dan meminta bayaran. Si Zhou hanya kebingungan dan tak bisa membayarnya. Nonali yang kasihan akhirnya membayarkannya. Si Zhou sangat berterima kasih kepada Nonali dan berniat mengantinya. Namun Nonali hanya berpesan agar si Zhou tidak mencoba bunuh diri lagi. Si Zhou pun segera membereskan rumahnya yang sangat berantakan. Akhirnya rumah itu menjadi tempat yang nyaman untuk ditempati. Si Zhou pun mulai mendapat banyak petunjuk saat membereskan rumahnya. Ia segera menulis semua petunjuk yang ia dapatkan untuk membantu memulihkan ingatannya. Si Zhou mendapati bahwa ia adalah seorang aktor pada saat belum amnesia. Ia pun berniat menjalani profesinya sebagai aktor. Di sisi lain, si Chen pulang ke rumah si Zhou. Ia dikagetkan dengan kecanggihan dan keindahan rumah si Zhou. Ia pun segera berhura-hura di sana dan membuat berantakan seisi rumah. Setelah mabuk-mabukan, ia pun mengitari rumah si Zhou. Dari ujung ke ujung, banyak senjata, pakaian, dan identitas yang tidak diketahui milik siapa. Namun si Chen tidak menghiraukan hal itu dan melanjutkan hura-huranya. Keesokan harinya, si Zhou mengikuti audisi untuk menjadi aktor. Ia pun diterima dikarenakan mukanya yang lusuh dan kelaparan. Si Zhou pun bermain film sebagai aktor pembantu. Saat syuting, ia kebingungan karena belum terbiasa sehingga malah mengganggu jalannya syuting. Beruntung, kru memakluminya dan tidak memecatnya. Di sisi lain, si Chen mendapatkan telpon dan mendapat pekerjaan untuk mengeksekusi seseorang. Ia pun kaget dan terpaksa menerimanya. Setelah itu, si Chen segera ingin menemui si Zhou dan melihat kabarnya. Ia pun sembunyi-sembunyi agar tidak ada yang mengenalinya. Si Chen pun bertemu dengan si Zhou yang baru pulang bekerja. Si Zhou pun berterima kasih dan menganggap si Chen adalah orang yang menolongnya. Dikarenakan, si Chen sudah membayarkan biaya rumah sakitnya. Akhirnya, si Zhou mengajak si Chen ke rumahnya. Ternyata, di sana Lonali sudah menunggu untuk melihat keadaan si Zhou. Dan si Zhou pun mengenalkan keduanya. Saat di rumah, si Zhou mereka pun berbincang-bincang. Si Chen keheranan melihat rumahnya yang berantakan menjadi bersih dan rapi. Si Zhou sambil merokok masih memikirkan kenapa ia mencoba untuk bunuh diri. Ia pun batuk-batuk karena merokok bukan kebiasaannya. Si Chen pun bercerita bahwa kawannya ada yang selalu gagal saat mencoba bunuh diri. Padahal yang ia bicarakan adalah dirinya sendiri. Dan Lonali pun memberi semangat agar si Zhou tidak mencoba bunuh diri lagi. Telepon berbunyi. Si Chen dihubungi seseorang untuk bertemu dengannya. Ia pun segera pamit dan pergi. Kemudian, Lonali mengajak si Zhou untuk makan. Si Zhou pun menerima ajakannya. Saat di restoran, Lonali bertanya bagaimana cara si Zhou mengumpulkan ingatannya. Si Zhou pun menjawab. Ia mengumpulkan ingatannya dengan mencatat petunjuk yang didapati di rumahnya. Lonali penasaran dan meminta untuk melihat catatannya. Setelah melihat catatan si Zhou, Lonali menulis quotes agar si Zhou lebih semangat. Si Zhou pun sedih melihat quote itu. Namun, Lonali menghiburnya dengan berujar bahwa itu hal biasa. Si Zhou pun meminta maaf atas kelemahannya. Sesudah di sana, Lonali mengantar si Zhou pulang. Lonali yang mengetahui bahwa si Zhou aktor memberikan sebuah CD video agar si Zhou dapat berlatih dengan baik. Cerita berlanjut di mana si Chen menemui klien yang bernama Nonahui. Nonahui pun menyambut si Chen dengan baik. Karena segan terhadap si Chen, Nonahui memperlihatkan bagaimana saat si Chen mengeksekusi korban. Ternyata yang mengambil video saat eksekusi adalah anak buah Nonahui. Si Chen pun berakting layaknya pembunuh bayaran. Akhirnya Nonahui tidak curiga dan membayarkan uang untuk kerja si Chen. Ia menambahkan bayaran untuk pekerjaan tambahan mengeksekusi seorang wanita. Si Chen pun menerimanya. Ia meyakinkan hatinya bahwa ini kesempatan emas. Ia harus terbiasa dengan pekerjaannya karena ia telah mati beberapa kali dan tak mau gagal lagi. Si Chen pun segera menyusun rencana mengikuti cara yang dibuat si Chen dengan membuat peta rencana. Keesokan harinya, si Chen membuntuti targetnya untuk mengumpulkan informasi. Namun ia masih kikuk dan dicurigai targetnya. Nonahui pun menghubunginya agar si Chen segera mengeksekusi wanita itu. Si Chen hanya menjawab, semua itu butuh proses. Karena tercurigai, si Chen pun mengganti cara untuk mendekati targetnya. Namun tetap ia masih ketahuan. Alih-alih akan mengeksekusinya, si Jou malah merasa kasihan dan berniat merubah skenario pembunuhannya. Cerita berlanjut di mana akting si Jou mulai membaik karena telah berlatih dengan keras. Kawan si Jou berpesan agar si Jou tidak terlalu menghabiskan tenaga karena ia hanya pemeran pembantu. Namun si Jou tetap totalitas melakukan aktingnya walaupun hanya pemeran pembantu. Sotradara pun senang melihat si Jou berakting total. Akhirnya si Jou diberi penghargaan dan akan dimasukkan di tanda terima kasih film. Nonali datang menjemputnya dan meminta tolong kepada si Jou untuk menjadi seorang ayah saat anaknya berpidato di sekolah. Si Jou pun mengiakannya dan meminjam kostum untuk film tanpa izin. Akhirnya si Jou dikejar oleh kru film karena disangka mencuri kostum tersebut. Namun ia berhasil kabur karena dibantu Nonali. Mereka pun segera bergegas ke sana. Di sisi lain anak Nonali sedang berpidato. Penonton di sana terkesima dengan isi dari pidato anak Nonali. Ia berharap pidatonya diakhiri dengan datang seorang ayah yang mengendongnya seperti peserta lain. Namun saat berpidato hal yang diharapkan tak kunjung datang ia pun sedih. Namun tiba-tiba datanglah seorang menggunakan kostum astronot. Orang itu adalah si Jou yang menggunakan kostum pinjamannya. Si Jou pun segera naik ke panggung untuk mengendong anak Nonali. Anak Nonali pun sangat senang dengan kejadian itu. Penonton pun terharu melihat itu. Nonali pun sangat senang karena bisa memenuhi cita-cita anaknya. Untuk merayakan kebahagiaan itu mereka pun bersuap foto. Singkat cerita, Nonali mengantar anaknya pulang. Anaknya sangat senang. Ia memiliki sosok seperti ayahnya. Setelah di sana Nonali mengantar si Jou pulang. Untuk berterima kasih ia mengajak si Jou minum. Akhirnya mereka mabuk di rumah si Jou dan saling bercerita tentang kehidupannya. Saat akan pulang tiba-tiba mereka berkisan. Karena sama-sama mabuk. Namun sebenarnya mereka sudah saling memiliki perasaan. Keesokan harinya si Chen pun mendatangi targetnya dan mengabarkan bahwa ia adalah target pembunuhan. Namun wanita itu menyahut bunuh saja jika kau mampu. Si Chen kesal dan menegaskan bahwa ia tidak sedang bercanda. Wanita itu tidak percaya dan tidak takut. Akhirnya si Chen memberikan uang agar wanita itu pura-pura mati dan memulai hidupnya yang baru. Dengan mengganti identitasnya. Setelah kejadian itu si Chen pun segera pergi untuk mengakui semuanya terhadap si Jou. Nah asnya lagi Nonahui sudah tahu bahwa si Chen bukan pembunuh bayaran. Saat menonton video ia melihat si Chen berakting di sana. Ia marah besar dan memperintahkan anak buahnya untuk menangkap si Chen. Di sisi lain si Jou diantar Nonali bekerja. Nonali penasaran dengan akting si Jou. Akhirnya si Jou pun berakting dengan disaksikan Nonali. Namun saat berakting ia pusing karena tersorot lampu sehingga ingatannya dengan cepat kembali. Saat syuting beres si Jou menghilang dan pergi karena telah mengingat semuanya. Nonali yang menunggu pun kecewa karena si Jou menghilang entah kemana. Singkat cerita si Chen sampai di rumah si Jou namun si Jou tidak ada karena sedang bekerja. Ia pun berniat menyimpan identitas si Jou agar si Jou cepat memulihkan ingatannya. Namun ia dipergoki anak Nonali yang diam-diam ingin bertemu dengan si Jou. Si Chen pun segera kabur. Namun ia dipergoki anak buahnya Nonahui. Ia pun ditodong oleh anak buah Nonahui menggunakan sajam. Namun ia tak kalah dengan mengeluarkan pistol. Anak buah Nonahui pun ketakutan dan ngompol di celana. Si Jou pun segera ngagas untuk kabur. Anak buah Nonahui menangis karena merasa gagal menjadi seorang anak buah. Anak Nonali yang melihat kejadian itu menghiburnya karena kasihan. Di sisi lain si Chen yang sedang kabur menggunakan mobil dikagetkan dengan penodongan. Ternyata penodongan itu dilakukan si Jou yang sudah mengingat semuanya. Si Jou pun memerintahkan si Chen untuk pergi menuju rumahnya dan membahas semuanya. Si Jou yang mendapat penjelasan dari si Chen sangat marah karena si Chen memanfaatkannya. Namun tak diduga Nonahui dan anak buahnya mendatangi rumah si Jou untuk mencari si Chen. Si Jou dan si Chen pun kabur dengan mudah karena si Jou memiliki ruang rahasia. Sehingga Nonahui dan anak buahnya tidak menemukannya lalu pergi. Si Jou pun akhirnya memaafkan si Chen dengan secara identitas si Chen akan ia gunakan. Karena sudah tanggung mencintai Nonali dan si Chen yang bersalah menerimanya. Si Jou pun mengakui bahwa dirinya bukan pembunuh bayaran yang seperti dipikirkan si Chen. Saat mendapatkan pekerjaan untuk membunuh, si Jou membuat skenario seakan-akan terjadi pembunuhan. Dengan memerintahkan target untuk pura-pura mati dan memulai hidup baru dengan mengganti identitasnya. Sehingga ia mendapat keuntungan dari klien dan target pembunuhannya. Bisa disimpulkan ternyata si Jou adalah seorang aktor namun dia memainkan perannya sebagai pembunuh bayaran. Sehingga mendapatkan dua keuntungan. Si Chen yang mendengar itu kaget namun si Jou segera menyusun rencana untuk membuat skenario pembunuhan si Chen. Saat sedang latihan, Nonali menghubunginya mengabarkan bahwa anaknya diculik. Si Jou dan si Chen pun bergegas menemui Nonali. Saat bertemu Nonali, mereka dimarahi habis-habisan karena telah membawa anaknya ke dalam masalah mereka. Namun si Jou berucap bahwa ia akan menyelamatkan anaknya. Nonali tidak percaya pada si Jou. Ia meyakinkan bahwa ia tidak pernah berbohong kepada Nonali yang akhirnya membuat Nonali percaya. Si Jou pun membuat skenario agar masalah bisa dibereskan. Singkat cerita, si Jou pun pergi dan segera bertemu Nonahui. Ia berpura-pura sebagai interpol yang membuat Nonahui ketakutan. Namun kawan yang membantunya malah mengakui bahwa semua ini adalah acting. Nonahui pun marah dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menghajar si Jou. Nonali dan si Chen pun bergegas menyusul si Jou karena sudah lama tak kembali. Mereka khawatir dan bergegas menyusul rencana. Si Chen segera menghubungi Nonahui dan ia akan bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan agar Nonahui melepaskan anak Nonali. Si Chen pun memberikan alamat tempat mereka bertemu yaitu di tempat teater yang sudah lama terbengkalai. Nonahui dengan anak buahnya bergegas ke tempat tersebut dengan membawa si Jou. Di sisi lain ternyata anak Nonali sudah di rumah dengan membawa anak buah Nonahui yang bersedih untuk menghiburnya. Si Chen dan Nonali mengeksekusi rencananya. Tiba-tiba datanglah Nonahui dan anak buahnya. Mereka dikagetkan dengan si Chen yang berlumuran darah dan memberi kabar bahwa ia telah mengeksekusi wanita yang ditargetkan Nonahui. Akhirnya si Jou pun dilepaskan karena si Jou dan si Chen mengakui keduanya sebagai pembunuh bayaran. Nonahui pun kebingungan dan tidak percaya dengan mereka berdua. Akhirnya skenario yang dibuat terbongkar. Saat Nonahui melihat mayat wanita itu bukan wanita yang ia targetkan. Wanita yang pura-pura telah mati itu adalah Nonali. Nonahui pun marah dan memerintahkan anak buahnya menghabisi si Jou dan si Chen. Akhirnya baku hantam pun terjadi di mana si Jou dan si Chen babak belur. Mereka pun mencoba untuk kabur dengan bantuan Nonali. Namun naasnya si Jou tertinggal. Dan ia dihajar sendiri habis-habisan. Di perjalanan kaburnya si Chen memerintahkan Nonali untuk pergi. Si Chen akan kembali dan membantu si Jou. Si Chen pun bergegas pergi dan meyakinkan dirinya bahwa ini kesempatan untuk meminta maaf. Di perjalanan Nonali tiba-tiba dihubungi anaknya yang mengabarkan bahwa ia telah sampai di rumah dan menanyakan kenapa ia belum pulang. Ia pun tenang lalu menghubungi polisi agar bisa menyelamatkan si Jou dan si Chen. Di tempat baku hantam datanglah si Chen membantu. Si Jou pun bersemangat kembali dan melakukan perlawanan. Namun saat sudah kewalahan si Jou berbaring di mobil sebentar untuk mengumpulkan tenaga. Tak diduga Nonahui menusuknya dengan pisau yang dibawa si Chen. Si Jou tidak mendapatkan luka karena pisau itu bohong-bohongan. Lalu datanglah polisi untuk menghentikan baku hantam. Mereka pun terselamatkan dan Nonahui dan anak buahnya pun ditahan karena telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap si Jou. Singkat cerita kehidupan kembali ke asalnya si Chen mendatangi mantannya kembali. Setelah kejadian itu ia lebih percaya diri dan tak mau menyianyiakan kehidupannya. Dikarenakan jadi orang lain itu tidak menyenangkan seperti yang ia bayangkan. Di sisi lain si Jou menjalani kehidupannya yang baru dengan didukung oleh kekasihnya Nonali. Cerita pun tamat sampai disini. Pesan moral yang bisa diambil adalah jadilah dirimu sendiri Chen untuk bahagia. Tak perlu menyangka kehidupan orang lain lebih nyaman karena di dunia ini semua orang memiliki masalahnya masing-masing. Ajib gak Mimin?